Halo penonton Youtube, gue ZGTM Nah pada video kali ini gue ingin memberikan tutorial Bagaimana sih caranya mengisi air dan kita memanaskannya ketika di hotel Nah tempat untuk memanaskannya dia bukan bentuk teko Nah tapi seperti ini, gue tunjukin Nah dia seperti ini ya Nah bagaimana sih caranya, pasti kan di sebagian orang familiarnya yang bentuk seperti teko listrik gitu ya kan Nah tapi ini dia, seperti ini Nah namanya ini Nescafe Dolce Gusto Nah dia tampilannya seperti ini, seperti yang ada di kafe-kafe ya kalau menurut gue sih gitu kan Nah bagaimana caranya, nah disini di belakang ini Nah di belakang ini kan ada plastik nih Nah ini fungsinya untuk menampung airnya Nah cara mengisinya gimana Nah oke, gue tunjukin ya Nah disini gue udah ada aqua dapet dari hotel ya Nah sekarang kita akan isi gitu Nah aqua ini kita akan isi Di bagian sini, ini ibaratnya kantung airnya ya Nah teman-teman bisa langsung aja yang kantung plastik ini langsung tarik aja Seperti ini Sebentar saya contohkan Nah seperti itu ya teman-teman Sampai dia kelepas Nah langsung aja disini teman-teman langsung isi air di bagian ini Ini ada ininya Penampungnya Disini saya buka dulu Sebentar, ini saya taruh dulu Nah disini saya buka Lalu ini langsung aja dimasukin airnya disini Langsung semua aja dari botol air mineral ini Langsung kita masukin lagi disini Nah Kita masukin lagi Kita Lekatkan lagi Bentar Nah 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 sampai bunyi tek gitu tandanya udah Dia udah melekat ya Udah gak bakalan tumpah lagi Nah yaudah langsung aja Kita nyalakan Kita colokan listriknya Nah ini kan Kita colokan listriknya disini Nah Terus kita pencet Ini Dinyalakan Sampai warna merah seperti ini Nah Dia nanti akan proses Mungkin gue coba dulu ya Apakah ketika kita langsung masukkan air ini Dia langsung panas Nah sekarang kita coba Gelas ditaruh disini Mungkin temen-temen bisa nunggu beberapa saat ya Nah disini ada takaran airnya temen-temen Nah sebenernya Ini gue juga Baru beberapa menemukan Pemanas air seperti ini ya Nah disini mungkin takaran airnya Gue taruh paling atas Untuk Menyalakan Airnya Biar Dia turun ke gelas gitu kan Disini ada geser nih Pastinya biru itu Untuk Air dingin ya Kalau ke Kesini Ke kanan Kalau di arah gue ini Untuk air panas Coba kita geser ke kanan ya Nah dia langsung Ada tuh Airnya langsung turun Berarti dia langsung Sudah langsung panas Disini ya Gak perlu nunggu-nunggu lama lagi Kita selesai Kalau selesaikan aja Langsung pindahin ke tengah lagi Kita lihat Nah ini airnya panas ya Coba gue coba dulu airnya Nah bener temen-temen Ini langsung panas airnya Tidak perlu menunggu waktu lama Ketika tadi kita masukkan airnya Kita pasang ininya Eh ya tunggu Mungkin bisa tunggu Satu menit aja sih sebenernya Kalau mau dicoba langsung Coba aja Tapi menurut gue Ini kita tunggu aja Beberapa detik 30 detik Sampai satu menit Baru kita Nyalakan yang bagian panasnya Gitu Oke sekian Jika ada pertanyaan Terkait Pemanas air Seperti ini Dan terkait video ini Silahkan komen aja Terima kasih Dan temen-temen Mungkin Jika mau beli alat ini ya Link deskripsinya Link pembeliannya Gue taruh di deskripsi Biar Temen-temen Enggak ketipu Gitu Nah disitu Gue taruh link yang Asli Original Dan ofisial Gitu Nah silahkan temen-temen Dicoba Terkait tutorial yang Sudah saya berikan Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk belum yang tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh